Pertama setelah sejumlah negara termasuk negara tetangga Malaysia dan Filipina melakukan masalah. Di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli. Pembelajaran daring di era pandemi saat ini. Efek positif yang kami dapatkan adalah memberikan kemudahan koordinasi antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Yakni menggunakan IT sebagai pengguna produktif yang akan memberikan dampak positif terhadap kita ke depan. Jadi kita tidak update terhadap perkembangan teknologi. Namun di sisi lain dampak negatif yang menurut mahasiswa dan pribadi saya dari evaluasi yang saya dapatkan dan mahasiswa pun demikian mendengar masukan dari mereka bahwasannya dampak negatifnya adalah tentunya kita tidak hubungan emosional itu tidak terjalin begitu baik seperti halnya dengan pembelajaran secara langsung. Keterbatasan ilmu yang kita dapatkan karena misalkan terjadi gangguan jaringan atau adanya ketidakjelasan pada saat penyampaian pembelajaran dari dosen ke mahasiswa. Itu yang sangat-sangat mahasiswa dan dosen merasakan pada saat pembelajaran dari. Tapi bisa kita lihat bahwasannya dampak negatif dan positif dari pembelajaran dari secara umum ini tentunya tadi saya sudah jelaskan lebih awal bahwasannya kita dalam hal positif kita tidak ketinggalan. Artinya kita update dalam perkembangan IT dengan menggunakan pembelajaran secara dari karena tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, bahkan tahun ini sudah 2 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan IT sebagai metode pembelajaran yang ini dalam dikemas secara dari. Dalam diam, aku tersadar. Nah, itu tadi hal positifnya. Namun, negatifnya sangat banyak. Tadi saya sudah jelaskan, pertama adanya hubungan emosional yang kurang antara dosen dan mahasiswa dibatasi oleh ruanda waktu khususnya hanya melalui WA atau Instagram misalkan atau aplikasi Zoom, Google Meeting. Nah, itu tentunya mengurangi hubungan emosional antara dosen dan mahasiswa. Ketika orang tua kurang perhatian terhadap anak saat ini, efeknya adalah, Anak-anak saat ini mengakses konten khususnya di Youtube ini, salah satunya harusnya kita harus aktif untuk memberikan anak kita edukasi positif bahwasannya konten-konten apa saja dapat diupdate. Seperti itu. Karena kalau tidak, kurangnya pengawasan akan berefek negatif bagi generasi saat ini. Dan akan merangsang otak dari adik-adik saat ini terkait hal-hal yang semestinya mereka konsumsi dan yang mana bisa dikonsumsi. Terima kasih telah menonton! Jadi, yang ketiga, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik semua atas kerjasama dan partisipasinya selama pembelajaran dari kita. Semoga kita tetap percaya dan sukses selalu di tengah pandemi ini. Dan semoga bumi ini cepat pulih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.